Halo semuanya, kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri yaitu Jenny, Erika dan juga Jesseline dari kelas 6 AKMA akan mempresentasikan tentang studi kasus tata keolah perusahaan di PT Garuda Indonesia PT Garuda Indonesia merupakan sebuah perusahaan maskapet penerbangan yang bergerak di bidang transportasi perusahaan ini terkenal di masyarakat sebagai maskapet penerbangan dengan pelayanan dan reputasi yang baik tetapi dalam perjalanannya tentu saja perusahaan ini tidak terlepas dari masalah dari internal maupun eksternal agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat perlu ada yang tinjauan terhadap permasalahan yang dialami oleh perusahaan skandal terkait keuangan dan konflik kepentingan perusahaan merupakan sebuah masalah yang sering dialami oleh sebuah perusahaan tidak terkecuali oleh PT Garuda Indonesia pada akhir tahun 2019, direksi dari PT Garuda Indonesia ini terbukti terlibat dalam masalah penyembunyian utang perusahaan dalam laporan keuangannya hal ini berakibat pada masalah transparansi kondisi keuangan perusahaan selain itu terdapat anggota direksi yang terlibat dalam masalah pengadaan barang dan jasa sehingga perlu adanya penyelesaian masalah terkait hal-hal ini agar perusahaan dapat berjalan dengan baik berikut ini adalah gambar kondisi keuangan yang akan datang dan alat diagnosis kondisi keuangan perusahaan yang pertama, dalam melaporkan keuangan perusahaan perlu adanya transparansi laporan keuangan harus disajikan dengan apa adanya dan tanpa dan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya transparansi adalah salah satu gambaran sebuah entitas yang dituangkan ke dalam bentuk laporan keuangan yang didalamnya membuat informasi lengkap, terbuka dan juga jujur sehingga jika tidak ada transparansi dalam laporan keuangan dapat menyebabkan beberapa masalah serius bagi perusahaan perusahaan ini dapat kehilangan kepercayaan dari investornya dan juga kebangku kepentingan yang akibatnya akan sulit mendapat pendanaan dan hilangnya pelanggan hal ini dapat menjadi masalah berkepanjangan hingga akhirnya merugikan perusahaan dan karyawan yang kedua yaitu secara spesifik skandal keuangan di PT Garuda Indonesia disebabkan karena hutangnya yang seiring berjalannya waktu justru semakin membengkak sampai di angka 70 triliun sebagian besar hutang tersebut merupakan hutang yang berasal dari beban sewa pesawat atau leasing dan pada beberapa tahun sebelumnya disajikan secara tidak tepat dalam laporan keuangannya yang ketiga yaitu kerugian Garuda di paru pertama tahun 2003 juga signifikannya disebabkan oleh beban-beban perusahaan seperti beban penjualan, beban umum, dan administrasi serta beban bunga hutang yang lebih tinggi dari priode yang sama tahun sebelumnya yang keempat yaitu selain masalah laporan keuangan masalah perusahaan lain yang pernah dialami oleh PT Garuda Indonesia yaitu terkait dengan pelanggaran dalam proses kesepakatan tender dengan perusahaan beberapa anggota direksi PT Garuda Indonesia ini melakukan pemilihan vendor berdasarkan hubungan yang dimiliki tanpa melalui proses tender yang transparan sehingga hal ini dapat merugikan perusahaan yang mana berakibat pada penurunan akuntabilitas dan juga kepercayaan investornya dan juga pelanggan hal ini tentunya dapat mencoreng nama baik perusahaan dan mempengaruhi rekutasi dari PT Garuda Indonesia selanjutnya terdapat beberapa langkah ataupun solusi yang dapat dilakukan dalam menikapi masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu yang pertama pembuatan regulasi dalam laporan keuangan regulasi ini mencakup peraturan-peraturan terkait proses penyusunan laporan keuangan pihak yang bertanggung jawab dan juga sanksi-sanksi yang diterapkan apabila ada ketidaktransparansian dalam laporan keuangan dengan adanya regulasi ini akan mencegah masalah-masalah dalam laporan keuangan selain itu perlu adanya penetapan badan pengawas yang dimasukkan ke dalam regulasi badan pengawas ini akan meminimalisir kemungkinan adanya masalah dalam laporan keuangannya dengan adanya badan pengawas sebagai pihak ketiga akan ada peningkatan kepercayaan oleh investor dan juga pemangku kepentingan yang kedua ada pemeriksaan berulang terhadap laporan keuangan perusahaan atau audit secara berkala pemeriksaan berulang laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada pemangku kepentingan akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik hal ini juga akan meminimalisir kemungkinan adanya kesalahan selain itu hal ini juga memberi beberapa keuntungan seperti kualitas laporan yang semakin baik adanya peningkatan kualitas akuntabilitas dan juga adanya peningkatan kepercayaan investor dan dapat mendeteksi jika ada ketidakberesan dan penipuan yang ketiga yaitu memperhatikan detail dari semua bentuk catatan keresmian dan mengawasi keluar masuknya uang perusahaan secara berkala pengawasan terhadap laporan keuangan tidak hanya dapat dilakukan pada saat laporan keuangan itu hendak dibuat tetapi juga dilakukan saat proses keuangan perusahaan sedang berlangsung hal ini juga dapat mengurangi beban pengerjaan laporan keuangan karena keuangan perusahaan sudah diawasi sejak awal melalui hal ini juga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih jelas dan sesuai bagaimana proses keuangan perusahaan berlangsung yang keempat, langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tender perusahaan yaitu adalah dengan membentuk dan menyusun regulasi terkait kesepakatan tender perusahaan dalam regulasi tersebut harus mencakup beberapa hal seperti pihak-pihak yang terkait harus melakukan pelaporan secara berkala sebelum melakukan proses kesepakatan tender melakukan pengecekan latar belakang tender dan penyusunan hukum atau saksi bagi pihak yang terlibat dalam masalah proses kesepakatan tender itu regulasi ini berguna untuk mengawasi dan menjaga kualitas pengambilan keputusan dan transparansi dalam proses tender yang kelima, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan penyiapan proses tender pengadaan barang dan jasa dengan menyusun dan mengawasi proses tender dari awal hingga akhir penyiapan dan pengawasan ini mencakup perencanaan kebutuhan penyusunan dokumen tender dan pemilihan metode tender selanjutnya, dalam melakukan tanda tangan kontrak dengan perusahaan perlu adanya pengawasan yang ketat dan campur tangan dari pihak ketiga sebagai pengawas sebelum tanda tangan kontrak, harus dipastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan yang keenam, langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan evaluasi pasca keseluruhan proses tender untuk mengetahui apakah proses tender ini sudah dilakukan secara transparan atau belum barang dan jasa yang diperoleh apakah sudah sesuai dan sebagai bahan pertimbangan bagi proses tender selanjutnya selain itu, perlu dilihat apakah ada keterlibatan pihak yang menyebabkan proses tender tidak berjalan secara adil dan memengaruhi reputasi perusahaan evaluasi ini berguna sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk melihat kekurangan ataupun kelebihan dari kemampuan perusahaan dalam mengadakan tender setelah evaluasi, perlu juga diadakan laporan untuk melakukan proses tender yang berlangsung dari awal hingga akhir sehingga keseluruhan dari kegiatan dapat terdokumentasi dan terarah dengan baik jadi saya perkenalkan saya Erika, oke saya akan meneraskan penerusnya yaitu tentang poin hak transparansi dan hak pemegang saham disini saya akan meneraskan dulu transparansi itu adalah suatu keterbukaan atau transparan sesuai dengan katanya transparansi dimana perusahaan itu dalam menyadikan suatu informasi, yaitu terutama laporan keuangan nah kalau hak pemegang saham disini kita tahu, pemegang saham itu terdiri dari dua, pemegang saham mayoritas sama pemegang saham minoritas dimana yang dimaksud adalah pemegang saham mayoritas adalah sebagian besar saham perusahaan tersebut dipegang olehnya sedangkan pemegang saham minoritas adalah ada bagian saham di perusahaan tersebut yang dipegang olehnya tapi tidak sebesar yang mayoritas, jadi hanya sebagian kecil saja yang digunakan oke, nah disini pada PT Karuda Indonesia TBK itu tahun 2020 memiliki kasus tercatat direkturnya dalam mengambil keputusan itu lebih ke pemegang saham mayoritas atau pengambilan keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan keputusan dari pemegang saham minoritas nah pemegang saham minoritas dimana mereka juga memiliki pendapat dan keperluan mereka sendiri jadi sehingga ketika dalam pengambilan keputusan tersebut harus melalui pendapat dari pemegang saham minoritas juga bukan hanya dari mayoritas saja, walaupun kita tahu sebagian besar memang suara mayoritas itu lebih kuat nah tapi tidak menutup kemungkinan yang minoritas juga harus mempunyai hak yang sama nah dimana peraturan OJK kemudian juga ada menengkankan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak dalam pengambilan keputusan jika memang suatu keadaan itu berbenturan, dia memiliki hak juga untuk mewakili pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan bukan hanya seorang manajer saja yang langsung dalam perusahaan tersebut yang mengambil keputusan tapi harus melalui suaraan juga dari eksternal nah oke, selanjutnya rekomendasi saya terhadap kasus ini adalah TT Garuda Indonesia TBK itu harus memiliki peraturan yang jelas pembagian antara pemegang saham minoritas sama pemegang saham minoritas dan juga peraturan bagi pengelolaan dalam internal nah dimana pemegang saham minoritas itu memiliki suara yang kuat dalam ketentuan keadaan sebagaimana mestinya disebutkan minoritas juga bisa mewakili mayoritas jika memang dalam keadaan yang berbenturan kemudian dalam pengelolaan internal itu mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri takutnya nanti kedepannya itu akan berefek yang fatal nah jadi disini harus ada peraturan yang tertulis secara jelas antara setiap bagian dari pengelolaan perusahaan tersebut baik internal maupun eksternal yang bersangkutan oke selanjutnya itu ada poin ketiga yaitu tentang efektivitas internal audit dan external audit nah kita tahu audit juga memiliki dua internal audit sama external audit dimana internal audit itu adalah audit yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sendiri terus external audit itu yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa saja memakai jasa auditor dari luar jadi auditor dari luar itu dia akan mendapatkan informasi dari perusahaan dalam juga nah di dalam perusahaan itu kan ada yang namanya pemilik sama manajer nah manajer yang mengelola dan pemilik yang memiliki perusahaan saham tersebut maksudnya ownernya gitu nah disini yang lebih tahu informasi pasti yang jelas itu adalah seorang manajer karena dia yang mengelola perusahaan tersebut nah suatu audit itu akan fraud terjadi kesalahan karena mendapatkan informasi yang kurang jelas atau tidak transparansi dari perusahaan tersebut nah makanya pada tahun 2018 itu tercatat labah PT Garuda Indonesia itu sebesar 800 ribu dolar yang dimana itu sangat berbeda jauh dari tahun 2017 yang hanya 290 ribu dolar nah ini kan sangat berbeda signifikan kalau dianalisa kasusnya jadi disini auditnya itu yang bermasalah dari informasi yang didapatkan perusahaan tersebut nah perusahaan manajer direktor itu harus memiliki sikap yang transparansi jadi keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut baru bisa digunakan oleh pihak yang bersambutan dengan benar jadi dalam pengambilan keputusan itu juga bisa menjadi kesalahan karena dalam penyajian laporan yang terbaca itu juga tidak terlalu tepat nah oleh sebab itu makanya dalam suatu perusahaan dan disarankan sih memiliki pembagian yang jelas antara bagian manajer, auditor, terus pemegang saham yang di luar itu eksternal biar masing-masing memiliki tidak mengikut campurkan atau melampaui batas yang diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola suatu perusahaan nah kemudian harus peraturan yang tertulis ada kewajiban yang jelas kemudian adanya pengawasan nah disini pengawasan tidak kalah penting dengan pengawasan suatu perusahaan pasti baik itu internal auditnya, managernya itu harus membutuhkan suatu pengawasan sebagai pemilik atau owner disarankan tidak hanya 100% percaya kepada manajer pengelola perusahaan tersebut butuh satu badan atau divisi sebagai pengawasan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelola perusahaan tersebut kita tidak akan tahu dalam perusahaan tersebut kita percaya kepada seorang manajer, seorang direktur apakah itu benar-benar dikeolah secara benar dan secara transparansi keterbukaan gitu jadi kita membutuhkan suatu yang namanya badan pengawasan yang akan memantau dan mengawas ketika mereka dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana mestinya itu pengawasannya juga untuk maksudnya tidak menutup kemungkinan misalnya sudah dilakukan pengawasan masih terjadi kesalahan tapi setidaknya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan nah jadi juga dibutuhkannya pengawasan kemudian direkomendasikan juga pelatihan nah pelatihan disini dimaksudnya itu ketika suatu perusahaan pelolar itu kan diaudikan juga membutuhkan yang namanya suatu konfesi yang bertanggung jawab yang jelas pekerjaannya terus kemudian yang benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaannya bukan hanya sebagai menyajikan pelaturan sudah selesai dia benar-benar butuh pelatihan sebagai bentuk kayak benar-benar dalam pekerjaan ini pekerjaan ini dia sepenuhnya mengerjakan dikerjakan dengan peliti, jujur, pokoknya tidak ada niatan-niatan yang tertanam dalam diri untuk membuat kesalahan dalam laporan ini makanya dibutuhkan pelatihan supaya laporan bisa tersaji dengan baik dan sebagainya kemudian itu yang empat kita perlu mencari sumber daya manusia nah disini sumber daya yang dimaksud itu adalah manusia walaupun seiring perkembangannya teknologi kita tahu tapi bisa saja itu kan membuat terjadinya kesalahan jadi bagaimanapun yang namanya sekembang-kembangnya teknologi itu juga masih disetong atau diatur sama manusia anak disini kita membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keterbukaan terus yang benar-benar teliti pokoknya yang memenuhi kinerja dalam suatu perusahaan yang sebagaimana bidang perusahaan tersebut bergerak jadi kita harus mencari sumber daya manusia yang sesuai misalnya nih dia seorang perusahaan Garuda membutuhkan seorang sumber daya manusia misalnya dalam buat laporan keuangan itu kan butuhnya accounting dong nah tidak mungkin kita mencari seorang patient yang pilot tapi kita masukkan ke divisi accounting nah seperti itu jadi intinya untuk poin yang nomor tiga ini baik internal audit maupun external audit itu perlu yang namanya pengawasan pengawasan dan tidak lepas dari yang namanya transparansi keterbukaan nah jadi diharapkan juga yang dari internal itu bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebagaimana keadaan perusahaan tersebut ketika diaudit oleh auditor dari luar nah baik terus internal audit mereka itu juga diharapkan memiliki suatu sistem pengelolaan sistem kontrol internal yang jelas gitu yang benar-benar juga diawasi ketika dalam melaksanakan kewajiban mereka sehingga bisa meminimalisir untuk terjadinya kesempatan bagi mereka yang ingin melakukan kecurangan terhadap perusahaan tersebut menurutnya itu ada tentang keterlibatan stakeholder nah disini kita tahu beberapa stakeholder itu ada seperti pemasok, pelanggan, direktur, terus sponsorship dan sebagai jenisnya investor nah itu termasuk stakeholder dimana kita tahu stakeholder juga ada internal, ada external nah dimana dibedakan juga kan kalau yang internal itu stakeholdernya yang lebih terlibat seperti manager, direktur terus kalau yang dari stakeholder luar itu seperti investor, para pemegang saham, sponsorship, pemasok, pelanggan nah jadi dan masyarakat juga termasuk salah satu stakeholder yang external dimana terlibat maksudnya dalam suatu perusahaan itu PT Garuda stakeholder nya itu dia juga harus bukan hanya kayak peduli dengan lingkungan internalnya saja gitu tapi harus juga menelibatkan stakeholder yang dari luar seperti kebutuhan mereka itu apa misalnya dari kategori masyarakat lah kita katakan seperti penumpang gitu ya walaupun secara gak langsung stakeholder nya ya masyarakat penumpang gitu tapi kan mereka membeli tiket nih ingin naik pesawat nah kita harus tanya kebutuhan mereka apa misalnya orang ini membutuhkan bahan nah nanti kita harus dirangkum dirangkum kayak oh misalnya pesawat kita nih pesawat Garuda masih kurang nih misalnya di bagian kayak servis layanan misalnya contoh makanan, ada yang cocok kayak makanan barat, makanan Indonesia, sejenisnya gitu nah jadi seperti kayak kebutuhan pesawat dalam itu kalau pemasok ya ada kategori mesin-mesin gitu nah tidak hanya seperti seorang manager atau direktur mengambil perusahaan oh sepertinya kita tidak melakukan penerbangan domestik saja tidak perlu internasional gitu karena kayak dari domestik kita sudah mencukupi laba nah tidak hanya sebatas pemenuhan profit atau laba saja yang di pentingkan tapi seperti kayak dari keinginan konsumen seperti terus yang bisa disediakan memasok selebihnya, nah itu juga harus dipertimbangkan keputusannya jadi direkomendasikan itu setiap mereka baik itu internal, external itu bisa saling kayak menerlibatkan jadi biar lebih mendorong pusat semakin maju misalnya kalau PT Garuda Indonesia dia mau survei setiap pelanggan itu ya nggak ini pesawat itu mereka membutuhkan apa nah itu kan menjadi suatu kayak tambahan kayak tambahan seperti kayak lebih lengkap servisnya gitu loh pelanggan ini membutuhkannya ada, pelanggan itu membutuhkannya itu ada gitu nah jadi tidak hanya kayak satu jenis saja mentok satu jenis gitu itu tidak bisa jadi kayak semakin tahun semakin harus berkembang supaya dan untuk ya menarik pelanggan, untuk naik juga kan harus mempertimbangkan harga tiket pesawat terus dari segi bahan bakarnya, nah servis itu kan semua perlu diperhitungkan nah jadi dalam pengambilan keputusan disini diharapkannya itu antara internal tidak hanya sebatas mempertimbangkan laba atau profit tapi juga mempertimbangkan dari kebutuhan eksternal yang secara baik langsung maupun tidak langsung itu ada keterlibatan nah yang berhubungan gitu jadi intinya ada kerjasama lah bisa mereka lakukan dengan cara seperti mengalami media sosial, marketing dan sebagian jenisnya untuk bersalin berkomunikasi intinya untuk memiliki keterlibatan yang baik gitu untuk semakin maju harus memiliki komunikasi yang baik jadi kita akan mendapatkan informasi yang berbagai macam aneka ragam baik itu yang bisa untuk diambil untuk dijadikan sebagai modal untuk kedepannya ataupun yang sekedar untuk sekedar pemasukan juga gak apa-apa diterima pokoknya semua informasi diterima di awal komunikasi yang baik jadi disini intinya ya harus ada komunikasi lah ada keterbukaan yang bisa saling menghargai pendapat nah itu akan lebih bagus lima yaitu para Dewan Komisaris dan Komisaris independen Dewan Komisaris adalah bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai pengawasan dan penasihat bagi direksi dalam konteks pada PT Garuda Indonesia para Dewan Komisaris mencakup yang pertama yaitu pengawasan terhadap kebijakan management Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan strategi yang diterapkan oleh direksi memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan perusahaan dan juga para pemegang saham yang kedua yaitu pemantauan kinerja perusahaan Dewan Komisaris memonitor kinerja perusahaan secara keseluruhan termasuk evaluasi atas laporan keuangan operasional dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang ketiga yaitu memberikan nasihat dan juga arahan Dewan Komisaris berperan dalam memberikan nasihat strategi kepada direksi berdasarkan luasan dan pengalaman mereka lalu yang keempat yaitu pengawalan kepatuhan dan tata kelola Dewan Komisaris memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mematuhi peraturan serta undang-undang yang berlaku yang kelima yaitu menunjukkan dan evaluasi Dewan Komisaris juga berperan dalam penunjukkan pemberhentian dan evaluasi kinerja direksi serta memastikan bahwa sistem direksi adil dan juga sesuai dengan kinerja mereka Next yaitu Komisaris independen Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan atau direksinya, karena mereka lebih spesifik dan juga kritis dalam memastikan transparasi dan integritas tata kelola perusahaan Tugas utama Komisaris independen meliputi pengawasan yang tidak memihak Komisaris independen memberikan pengawasan yang obyek terhadap kegiatan perusahaan dan juga keputusan direksi yang kedua yaitu pelindungan hak pemegang saham minoritas mereka memastikan bahwa hak pemegang saham minoritas terlindungi dan suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan terutama dalam RUPS yang ketiga yaitu evaluasi kinerja dan juga kepatuhan Komisaris independen memainkan peran penting dalam evaluasi kinerja direksi dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tentang peluang perusahaan serta regulasi yang berlaku yang keempat yaitu kepatuhan terhadap etika dan regulasi mereka memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar etika bisnis yang mematuhi semua regulasi yang relevan termasuk aturan tentang konflik, kepentingan dan juga pengadilan yang adil yang kelima yaitu pemberian nasihat berdasarkan keahlian Komisaris independen memberikan nasihat yang berdasarkan pada keahlian dan pengalaman mereka yang seringkali berasal dari luar industri perusahaan ini memberikan perspektif yang segar dan juga beragam dalam perancangan strategi perusahaan berikut yaitu perbedaan antara Dewan Komisaris dan juga Komisaris independen yang pertama, hubungan kepentingan kalau Dewan Komisaris beranggot takkan komisaris yang bisa saja memiliki hubungan dengan pemegang saham mayoritas atau manajemen perusahaan kalau Komisaris independen tidak memiliki hubungan kepentingan langsung dengan perusahaan direksi atau pemegang saham mayoritas yang kedua yaitu objektivitas Dewan Komisaris, objektivitas mereka bisa dipengaruhi oleh hubungan atau kepentingan yang ada di dalam perusahaan lalu Komisaris independen yaitu diharapkan untuk memberikan penilaian yang lebih objektif tidak memihak karena tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan atau tidak memiliki kepentingan yang bisa mempengaruhi keputusan mereka yang ketiga yaitu fokus dalam pengawasan Dewan Komisaris mengawasi seluruh aspek dari operasional dan juga strategi perusahaan termasuk hubungan dengan manajemen lalu Komisaris independen fokus utama pada menjaga kepentingan seluruh pemegang saham terutama pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa tidak ada konflik penting dalam keputusan manajemen yang kelima yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan Komisaris independen Dewan Komisaris terlibat dalam mengambil keputusan strategi perusahaan bersama dengan direksi Komisaris independen tidak terlibat dalam keputusan operasional sehari-hari tetapi memberikan pengawasan dan juga ada sehat untuk keputusan strategi terutama yang memerlukan penilaian objektif yang kelima yaitu penindungan hak pemegang saham Dewan Komisaris berfungsi untuk mengawasi manajemen strategi perusahaan secara umum sedangkan Komisaris independen berperan khusus dalam penindungan hak pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa semua keputusan perusahaan diambil dengan pertimbangan kepentingan semua pemegang saham tanpa bias terhadap pemegang saham mayoritas Dalam kasus PT Garuda Indonesia peran Dewan Komisaris dan Komisaris independen sangat penting untuk memperbaiki tanda kelola perusahaan yang telah terganggu Dewan Komisaris perlu meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan juga manajemen Sementara Komisaris independen harus memperkuat peran mereka dalam melindungi hak pemegang saham minoritas dan memastikan transparansi serta integritas dalam mengambil keputusan perusahaan dengan memisahkan dengan jelas peran dan juga tanggung jawab Dewan Komisaris Next yaitu identifikasi isu utama Yang pertama yaitu pengawasan yang lemah Dewan Komisaris pada PT Garuda Indonesia tidak berhasil menjalankan peran mereka secara efektif dalam mengawasi tindakan direksi dan juga memberikan nasihat yang diperlukan. Tidak ada tindakan terhadap direksi yang terlibat dalam skandal keuangan menunjukkan kegagalan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Yang kedua yaitu komisaris independen tidak sepenuhnya independen. Beberapa komisaris independen ternyata memiliki hubungan bisnis dengan anggota direksi yang mengurangi objektifitas dan independensi mereka dalam melakukan pengawasan. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pengawasan yang tidak unia dan efektif terhadap manajemen perusahaan. Lalu, penelitian literatur dan juga tinjauan. Yang pertama yaitu literatur. Menurut Davis, menekankan bahwa dengan komisaris yang kuat dan benar-benar independen sangat penting untuk memastikan pengawasan efektif terhadap manajemen. Tanpa pengawasannya independen, direksi dapat membuat keputusan yang tidak optimal atau bahkan merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu konsep utama, komisaris independen harus bebas dari hubungan yang dapat mempengaruhi objektifitas mereka. Independensi ini sangat penting untuk menjaga percaya dan memastikan bahwa pengawasan terhadap manajemen yang dilakukan dengan objektif. Analisis isu utama. Pengawasan yang lemah dari doa komisaris dan ketidakindependenan, komisaris independen mengurangi efektifitas pengawasan terhadap direksi. Hal ini memungkinkan direksi untuk membuat keputusan yang merugikan perusahaan tanpa pengawasan yang memadai. Rekomen dan juga observasi. Yang pertama yaitu rekomendasi jangka pendek. Transparansi dan pelaporan. PT Garuda Indonesia harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangannya dengan benarkan audit yang lebih ketat memastikan keterbukaan informasi yang lengkap kepada semua pemangku kepentingan. Peritahunan oleh pihak eksternal dalam dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan menjadikan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Lalu next yang kedua yaitu kebijakan konflik kepentingan. Implementasikan kebijakan yang jelas dan ketat untuk menolak konflik kepentingan termasuk mengharuskan pengungkapan hubungan bisnis antara anggota direksi dan juga vendor. Kebijakan ini harus mencakup prosedur tender yang transparan dan juga kompetitif untuk semua pengadaan barang dan juga jasa. Yang ketiga yaitu pelatihan audit. Melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk anggota komite audit dan tim internal audit untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mendeteksi dan menangani masalah keuangan. Pelatihan ini harus mencakup best practice dalam audit dan juga pengolah resiko keuangan. Yang kedua adanya rekomendasi jangka panjang. Yang pertama yaitu penguatan dewan komisaris. Merkrut komisaris independen yang benar-benar independen dan memiliki integritas tinggi untuk memperkuat pengawasan terhadap direksi. Proses direktur harus transparan dan berdasarkan kualifikasi dan pengalaman yang relevan. Bukan pada hubungan pribadi ataupun bisnis. Yang kedua yaitu keterlibatan stakeholder. Mengembangkan mekanisme formal untuk melibatkan stakeholder eksternal seperti pelanggan, pemasuk, dan juga regulator dalam mengambil keputusan strategi. Ini bisa mencakup forum regulator atau komite konsultatif untuk mendiskusikan rencana dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu reformasi tata kelola. Meninjau ulang dan memperbaruikan kebijakan tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa pelindung hak pemegang saham minoritas dan prinsip transparansi. Diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini harus mencakup prosedur yang jelas untuk mengungkap informasi pengambilan keputusan dan juga pengawasan eksternal. Yang ketiga yaitu action point. Yang pertama yaitu audit transparansi melakukan audit transparansi secara tahunan oleh pihak eksternal untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar pelaporan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan area yang memperlukan perbaikan. Yang kedua yaitu monitoring kebijakan. Menentukan unit khusus untuk komite untuk memantau implementasi kebijakan publik kepentingan pelaporan. Unit ini harus memiliki pemendang untuk mengambil ketindakan korektif jika ditemukan pelanggaran kebijakan. Lalu next yaitu forum stakeholder. Membentukan forum regulator untuk didiskusi dengan stakeholder eksternal mengenai rencana strategis, kebijakan dan juga kinerja perusahaan. Forum ini harus di platform bagian stakeholder untuk memberikan kemasukan dan juga saran yang konstruktif. Kesimpulan Kesimpulan dari kasus tata kelola perusahaan pada PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan serius dalam hal tata kelola, terutama yang terkait dengan integritas laporan keuangan dan juga transparansional. Kasus penyembunyian utang dalam laporan keuangan mengidentifikasikan adanya pelanggaran besar dalam prinsip-prinsip akutansi dan pengukapan informasi yang harusnya transparan. Konflik berkepentingan yang terjadi dalam proses pengadaran barang dan juga jasa di mana beberapa anggota direksi terlibat dalam memilih vendor berdasarkan hubungan pribadi tanpa melalui proses tender yang adil. Nambah kerumitan dalam praktik tata kelola perusahaan. Masalah ini telah berdampak negatif pada reputasi dan stabilitas keuangan pada PT Garuda Indonesia. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar tata kelola yang baik dan menghindari pelanggaran berupa di masa depan. Transparan dalam pengukapan informasi keuangan dan operasional harus ditingkatkan untuk memulihkan percayaan pemegang saham dan pemanggu kepentingan lainnya. Hal ini Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen memegang peran penting dalam pengawasan manajemen perusahaan dan memberikan nasihat strategis yang bertujuan untuk meningkatkan praktik tata kelola. Pengawasan yang efektif dari Dewan Komisaris sangat diperlukan untuk memastikan kepatuan terhadap regulasi dan mendorong peraksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, keterlibatan stakeholder termasuk karyawan investor dan juga masyarakat dalam proses pengadilan keputusan juga sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan percayaan publik dan juga memperkuat reputasi perusahaan dengan memperlibatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Lalu, rekomend yang diberikan untuk memperbaikkan tata kelola pada PT Garuda Indonesia yaitu mencukup meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk mendeteksi dan menjaga perlenggaran peringkatan transparan dalam pelaporan keuangan. Peran yang lebih proaktif dari Dewan Komisaris adalah pengawasan manajemen. Juga meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam proses mengambil keputusan untuk membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencapai kepentingan semua pemanggu kepentingan. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini harus dapat diperkota oleh tata kelola perusahaan di PT Garuda Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.